Hai kembali lagi di vlog mesin cuci Samsung Google teknologi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara apabila kita mengisi air di mesin cuci tetapi pompa air atau keran kita bermasalah sehingga air yang harusnya keluar dari sini tidak bisa masuk sehingga solusinya adalah kita mengisi air secara manual menggunakan selang nanti kemudian kita menjalankan proses mesin cucinya berjalan seperti itu tapi yang penting kita isi air secara manual terlebih dahulu ya ini proses pengisian air secara manual langsung dari keran masuk ke dalam tabung sedangkan untuk bawaan mesin cucinya nya kerannya saya lepas langsung dari pompa air ke selang dan masuk ke dalam mesin cuci atau langsung ke tabung ya kita tunggu airnya penuh sebut video akan saya cepatkan untuk melihat bagaimana saat air sudah terisi penuh apakah mesin ini berputar atau tidak terima kasih ini air sudah hampir terisi penuh dan mesin ini berubah ada simbol DE berhenti menandakan pintu ini harus harus ditutup karena mesin akan berputar maka pintu harus ditutup untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak inginkan seperti anak kecil masuk dalam tabung ini dan sebagainya ya tetapi meskipun mesin ini masih berhenti dengan simbol DE kita upayakan tetap air tetap masuk sampai meluati batas filter ini saja cukup seperti itu langsung kita matikan sumber airnya yang ada di pompa air seperti itu untuk selangnya sudah saya cepat kondisi air sudah terisi penuh sebanyak ini level ini sudah terisi penuh kita akan tutup coba membuktikan apakah mesinnya bisa berputar kalau kita mengisi air secara manual mengalui selang tidak melalui bawaan mesin cuci yang nanti masuk ke sini jadi kita tutup pintunya untuk menghilangkan simbol DE ya terlihat mesin berputar sesuai dengan waktu yang sudah diberikan ya mesin berputar menandakan meskipun kita mengisi air secara manual mesin tetap berputar seperti itu kita tekan pause seperti saya pause terlebih dahulu untuk mengecek ya ini terlihat ada gelembung atau putaran mengandakan mesin berputar meskipun kita tidak kita mengisi air langsung dari selang bawaan mesin cuci tapi kita isi secara manual menggunakan selang kita tutup lagi untuk menjalankan proses mencucinya kembali lagi ya ya mesin berputar ini menandakan proses mencuci sedang berjalan misalkan waktu 19 menit lagi ya ini posisi tidak ada pakaian yang terisi tapi kalau diisi pakaian mungkin putarannya sedikit melambat karena ada beban pakaian yang terisi di dalamnya ya ya waktu sudah terkurang 18 menit ya seperti itu ya berarti proses mencuci tetap berjalan meskipun kita tidak mengisi air dari selang bawaan mesin cuci itu untuk mengatasi bagaimana kalau pompa air kita ke air keran kita tidak tekanannya tidak mampu untuk mengisi air sesuai atau lewat masuk selang mesin cuci nya seperti itu sehingga kita isi manual menggunakan selang biasa terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe agar saya bersemangat membuat konten berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih